Keseluruhan teknik pelatihan yang sudah harus kita sediakan untuk teman-teman dan kemudian nanti akan kita coba sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah untuk teknik-teknik yang teman-teman mungkin sudah ambil ya, kan kita punya lima teknik nih ya. Nah mungkin teman-teman ada yang mengambil teknik berbicara depan umum, presentasi atau wawancara, ada yang mengambil teknik memasarkan diri dan juga teknik bekerja sama dengan tim. Nah ini sebetulnya seluruh teknik tersebut berkaitan ya satu dengan yang lainnya. Yang dikedepankan atau yang menjadi penting adalah bagaimana cara teman-teman berkomunikasi dengan misalnya nih kalau teman-teman lagi mau presentasi gitu ya. Nah bagaimana cara berkomunikasi dengan si audiensnya supaya misalnya audiensnya bisa paham nih dengan apa yang kita presentasikan, dengan apa yang kita jelaskan. Atau misalnya teman-teman lagi udah ngambil teknik wawancara juga nih apa hubungannya dengan komunikasi. Nah nanti ketika wawancara kerja kita kan biasanya diminta untuk menjelaskan ya siapa tentang siapa diri kita, kemudian kita ini punya keahlian apa aja gitu kan. Kita juga dilihat nih gimana cara kita untuk berbicara karena itu kan menjadi penilaian nih sama si tim HRD-nya atau si pewawancaranya tersebut ya. Kemudian apa hubungannya juga nih dengan teknik memasarkan diri. Nah ketika kita akan memasarkan diri kita, akan memberitahu nih diri kita ini siapa di tempat kerja tersebut. Kita juga wajib dan harus ya harus mengkomunikasikannya dengan baik. Supaya apa? Supaya mereka paham. Supaya mereka mengerti ini loh saya, ini loh kepribadian saya seperti ini. Ini loh keahlian saya. Oke, saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Baik, nah untuk keseluruhan teknik ini yang tadi misalnya teknik bekerja sama dengan tim, ini kita perlu komunikasi enggak? Tentu ya kita amat sangat perlu komunikasi dalam bekerja sama dengan tim ini. Kenapa? Karena kan nanti kita bersinggungan langsung dengan orang gitu ya. Nah, satu tim kita ini karakternya juga beda-beda, kebiasaannya juga beda-beda. Nah, gimana nih caranya supaya misalnya kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik? Kalau untuk teman-teman yang mungkin sering berbicara di depan umum, sering ketemu banyak orang gitu ya, mungkin ini enggak jadi hal yang sesuatu yang menakutkan gitu ya. Tapi kalau buat kita nih yang misalnya jarang banget ngomong di depan umum, jarang banget bicara di depan umum, ini kan tentu akan membuat rasa groginya semakin lebih besar lagi ya dibandingkan misalnya untuk teman-teman yang udah pernah berbicara di depan umum. Nah, ketika untuk presentasi juga nih, kapan sih kita pakai presentasi, kenapa kita harus belajar presentasi? Nah, yang pertama kali nanti teman-teman lakukan ketika akan misalnya sudah melamar, kemudian nanti kan teman-teman dipanggil tuh ya untuk wawancara. Nah, wawancara kerja adalah salah satunya, wawancara kerja adalah salah satu ya, salah satu momen di mana kita diminta, nanti diminta untuk bisa mempresentasikan tentang diri kita, siapa kita gitu ya, supaya apa, supaya tujuannya kita kan ingin diterima kerja di tempat tersebut gitu ya. Nah, itu dia kenapa pentingnya teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya nih, Mbak Maisela misalnya ya, maksudnya Mbak Maisela adalah A gitu misalnya. Tapi karena Mbak Maisela ini misalnya nggak bisa menjelaskan dengan baik, nah nanti yang akan ditangkap gitu ya, orang lain akan yang berbicara misalnya Mbak Maisela mengajak berbicara ke Mbak Triska nih, ternyata Mbak Triska nggak ngerti nih apa yang dijelasin sama Mbak Maisela, ngomong apa sih dia nggak ngerti loh, itu maksudnya apa ya misalnya gitu ya. Nah, ini nih yang harus diperhatikan sama teman-temannya ketika berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu terhadap orang lain. Nah, apalagi nanti kalau misalnya teman-teman bergelut di bidang marketing atau misalnya yang bertemu langsung dengan customer, misalnya seperti customer service atau misalnya bagian resepsionis ya kalau di perhotelan misalnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, jadi teman-teman harus bisa nih menempatkan gitu ya, menempatkan bagaimana sih caranya kita menjelaskan kepada orang lain supaya orang lainnya dipaham gitu ya, terutama yang bagian-bagian tadi nih di pekerjaannya atau misalnya keatasan juga sama nih, bagaimana caranya kita bisa menjelaskan keatasan kita agar mereka paham nih dengan maksud dan tujuan kita gitu ya. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya dulu untuk teman-teman apakah di antara teman-teman ada yang udah pernah bekerja? Boleh acungkan tangan nih kita sharing yuk untuk teman-teman yang udah pernah bekerja nih, apakah sudah ada yang pernah melakukan presentasi di depan umum gitu atau misalnya melakukan presentasi di depan minimal, di depan customernya gitu ya, yang misalnya cuma satu orang ketemu si marketingnya satu orang, customernya satu orang. Nah, ini gimana sih menjelaskannya gitu ya, supaya misalnya mereka bisa tertarik nih dengan produk kita. Apakah ada yang udah bekerja di misalnya bagian marketing gitu atau seperti SPG gitu ya, kan mau gak mau menjelaskan produknya ya, supaya misalnya si customer tersebut bisa tertarik nih dan akhirnya misalnya membeli atau join nih sama perusahaan kita atau perusahaan tempat kita bekerja. Oke, mohon maaf teman-teman ya, mungkin jaringannya agak kurang stabil nih, jadi keluar-keluar terus ya, saya lanjutkan lagi ya. Di antara teman-teman ada yang sudah pernah bekerja? Silahkan tunjuk tangannya, gak diapapain kok, kita cuma mau sharing aja. Ada yang sudah pernah bekerja? Ada yang sudah punya pengalaman misalnya presentasi gitu ya, mungkin di sekolahnya waktu sekolah gitu ya, atau misalnya pas memang sudah pernah ketemu sama kliennya langsung gitu untuk bisa presentasi? Atau misalnya nih presentasi di depan bosnya gitu, ada yang sudah pernah? Boleh sharing sama kita? Semua geleng-geleng nih, semua geleng-geleng aja ya. Nah sebelumnya nih, coba teman-teman perhatikan dulu ya, untuk presentasi apa sih yang harus kita persiapkan? Presentasi di depan umum, berbicara di depan umum, apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama mental ya, kesiapan kita. Terutama materinya nih, materi yang akan kita sampaikan ini. Jangan sampai kita yang mau presentasi, tapi kita sendiri gak paham apa yang akan kita jelaskan ke si audiens tersebut. Nah jangan sampai seperti itu. Maka untuk materi ini teman-teman harus betul-betul kuasai. Apalagi nanti kalau misalnya kita diminta untuk jualan gitu ya, untuk memasarkan produk di tempat perusahaan, tempat kita bekerja. Terus misalnya kliennya kebetulan kliennya yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kita dalam waktu yang lumayan lama. Misalnya gitu ya, jangan sampai nih misalnya karena marketingnya ganti gitu ya sama kita, jangan sampai mengecewakan gitu kan ya. Tunjukkan nih, tunjukkan bahwa memang teman-teman nih punya passion gitu ya dalam berbicara di depan umum ini, dalam presentasi ini ada teman-teman mampu gitu ya. Nah kalau nanti misalnya teman-teman diminta untuk presentasi, jangan lupa nih strukturnya ya seperti opening, body dan juga closingnya ini juga sama harus diperhatikan. Jangan sampai lupa, jangan misalnya tiba-tiba udah langsung masuk tanpa ada salam, tanpa ada openingnya, langsung masuk ke bagian bodinya atau materinya. Jangan sampai seperti itu, jadi berurutan ya dari opening, kemudian body dan juga closing. Oke, saya mau ngobrol sama Mbak Maula Audiana nih, Mbak Maula boleh di-unmute ya. Oke, coba nih sharing nih. Mbak Maula kelihatannya nih lagi jualan ya? Iya. Oke, sering ketemu klien berarti ya? Sering ketemu pembeli gitu ya? Iya, sering. Nah pasti pembeli kan nanya ya, mau beli, beli apa? Misalnya sampo, itu sampo A sama sampo B, emang bedanya apa? Nah gimana nih, Mbak Maula biasanya melayaninya, menjelaskannya seperti apa? Menjelaskannya sesuai dengan yang di, sampo nya kan udah tertera tuh misalnya, kalau misalnya pentin gitu, untuk nanti ketumbi kah, kayak gitu. Jadi nanti misalnya tergantung konsumen kalau mau mintanya, pentin yang untuk rambut ronto atau yang ketumbi, kayak gitu. Oh gitu, berarti udah jelas, hafal ya produknya gitu ya. Gerogi nggak sih kalau ngejelasin ke pembeli? Nggak, karena udah ada di, udah ada ditulis di situnya. Nggak, karena kita sudah tahu ya, sudah tahu sih produknya, betul ya. Jadi kita nggak gerogi-gerogi banget, karena kita udah hafal. Nah kalau misalnya diminta untuk wawancara, udah pernah diwawancara belum Mbak Maula? Pembeli wawancara pernah, tapi diwawancara belum. Diwawancara belum, tapi pernah jadi pewawancara gitu? Pernah. Oh, hebat dong. Ini berarti nih teman-teman, ini adalah orang yang suka pewawancara nih. Coba nih kira-kira pertanyaannya. Kenapa sih kok pengen banget kayak, kalau pewawancara ya, biasanya kan suka nanya gini. Silahkan ceritakan tentang diri Anda gitu ya, atau silahkan deskripsikan tentang diri Anda gitu ya. Itu pasti ada ya di setiap wawancara, benar nggak? Itu buat apa sih? Cuma kemarin wawancaranya itu untuk, apa namanya? Untuk stripsi. Oh, untuk stripsi. Oh, jadi bukan, nggak berkaitan langsung dengan ini ya, pekerjaan ya? Nggak. Oke deh, kalau gitu. Saya coba tanya yang lain dulu ya Mbak Maula ya. Makasih banyak ya. Saya ambil lagi nih. Ya teman-teman, siapa lagi yang mau sharing nih? Sebelum saya tembak nih, nanti pas ditembak langsung dimatikan nanti videonya. Jangan ya. Silahkan yang mau sharing, boleh. Siapa aja. Nggak ada apa-apain kan? Mbak, siapa nih? Yuk tunjuk tangan lagi ya, saya belum lihat. Oke, Mbak Ulan nih boleh nih. Mbak Ulan, silahkan di non-aktifkan. Silahkan di-unmute ya Mbak. Oke, halo Mbak Ulan. Oke, sama. Mbak Ulan, gimana nih? Udah pernah presentasi di depan umum kah? Silahkan sharing pengalaman. Udah pernah. Gimana tuh? Baik ya, selamat. Bapak Ulan, Iwa Barakatuh. Di sini saya punya usaha kecil-kecilan online. Berarti kan kita harus memasarkan produk kita yang kita jual. Betul. Sama kayak Mbak Maula tadi. Nah, jadi gimana sih kita ingin. Apa public speaking-nya harus benar-benar bikin orang itu yakin. Ayo dong pakai produk kita, gitu. Contohnya dari gini. Contohnya, saya kan penjual dari produk skincare. Oke. Jadi, saya harus menjelaskan, untuk keluhannya tuh seperti apa, saya tanya dulu, gitu. Oke, betul. Jadi, keluhannya. Terus, apa jenis kulitnya, jenis usia, usianya berapa, gitu. Jadi, sebelum saya kasih tindakan untuk memberikan dosis, jadi saya harus tahu rio-nya dia. Supaya enggak salah kasih dosis, berarti ya. Jadi, harus tahu dulu. Dan otomatis Mbak Ulan juga tahu produknya seperti apa, gitu ya. Produk mana yang tepat kan. Enggak mungkin kalau skincare cuma satu produk saja. Enggak ya, pasti banyak ya. Ada segala macamnya. Minimal tuh misalnya tiga produk ya untuk misalnya perawatan atau apa, gitu kan. Nah, berarti Mbak Ulan sudah menguasai. Betul sekali, public speaking-nya memang sangat diperlukan. Apalagi kita kondisinya menjual produk. Karena apa? Karena kan tujuan kita kan supaya si pembeli ini tertarik, gitu ya. Supaya mereka akhirnya bisa mau nih beli produk kita, gitu ya. Oke, Mbak Ulan, makasih banyak nih sharing-nya. Saya mute lagi ya. Bapak-bapaknya mana nih? Bapak-bapak satu lagi ya. Yuk, bapak-bapak nih. Yang bapak-bapak mana nih? Oh, perlu-perlihat ke belakang. Bang, ini dia nih orang Indonesia. Biasanya seperti ini ya. Kita ditunjuk dari zaman SD loh. SD, SMP, SMA. Kalau misalnya, yuk maju, siapa yang mau maju? Pada diem, pura-pura nulis, sibuk ya. Menyibukkan diri tiba-tiba. Padahal itu kesempatan, teman-teman. Itu kesempatan jarang banget loh. Jarang banget dapat kesempatan untuk bisa bicara. Benar ya. Dari zaman sekolah, murid 30 nih, satu kelas. Yang ngomong di depan paling cuma lima. Ya kan? Lima doang, enam doang gitu kan. Kita jarang banget dapat kesempatan. Nih, saya kasih kesempatan nih teman-teman yang mau berbicara yuk. Boleh, boleh banget nih. Mumpung dikasih nih di forum ini. Silahkan. Yang mau sharing nih, bapak-bapaknya nih yang belum nih. Siapa nih yang udah pernah punya pengalaman? Silahkan. Wah, enggak ada. Saya tembak ya. Saya langsung tembak ya. Mas Arief nih, udah geleng-geleng aja. Jangan saya, jangan saya. Siapa ya? Pak Bayu, Pak Bayu Tofani sudah pernah punya pengalaman presentasi atau menjelaskan tentang produk mungkin? Pak Bayu? Pak Bayu? Di-unmute dulu, Pak. Silahkan di-unmute dulu nih. Diaktifkan dulu mic-nya. Belum, Pak. Masih mute nih mic-nya. Oke. Sudah, tim, mbak. Oke, sudah, Pak Bayu gimana nih? Pak Bayu udah pernah presentasi belum nih di depan klien, customer gitu? Udah pernah belum nih, Pak Bayu? Iya, insya Allah sudah, mbak. Sudah gimana tuh? Sudah, sudah, mbak. Insya Allah sudah pernah. Cuman untuk pengalaman seperti ini, kita kan untuk mempromosikan suatu produk, produk yang kita punya, yang belum berkembang lah istilahnya. Bagaimana cara untuk mengembangkan produk tersebut, itu seperti apa? Cara apa yang harus kita pakai kan seperti itu, mbak ya? Nah, terus mbak, Pak Bayu gimana? Terus, untuk trik dan langkahnya itu seperti apa, mbak? Kalau menurut mbak. Kalau saya kan sendiri kan sudah punya trik dan langkah sendiri. Kalau menurut mbaknya sendiri gimana? Loh, ini kok nanya ya? Jadi nanya ya. Oke, nanti sebentar saya jawab ya. Tapi nih, Mas Bayu ini untuk presentasinya seperti apa dulu nih? Menjelaskan si produknya itu gimana? Menjelaskannya itu. Apa yang sudah pernah Mas Bayu coba? Sinyalnya putus-putus. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Saya coba jawab dulu nih ya, Mas Bayu ya. Saya mute nih. Makasih banyak nih, Mas Bayu ya. Jadi, teman-teman sekarang, Mak, sudah banyak banget ya cara kita untuk mempromosikan ya. Untuk mempromosikan gimana nih supaya produk kita dikenal sama orang lain. Untuk zaman sekarang ini, Medsos itu sudah paling benar ya. Semua orang mengakses media sosial. Mau misalnya WA, Facebook, Instagram, Twitter ya. Sebisa mungkin nih, teman-teman itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk mempresentasikan produk kita. Untuk mengenalkan produk kita. Karena tidak bisa dipungkiri lagi. Sudah semua deh, hampir semuanya dari anak kecil sampai yang tua pun sudah ngerti Medsos ya. Nah, ini adalah ladang kita nih untuk yang misalnya punya produk. Apalagi online tadi ya, jualan online ini memang pasarnya, target pasarnya orang-orang yang memang mengakses media sosial tersebut gitu ya. Kalau dari mulut ke mulut untuk saat ini, itu kayaknya sudah mulai berkurang ya. Jadi, orang lebih percaya biasanya suka, kadang eh itu bagus loh produknya. Tapi mereka masih tidak percaya nih, mereka lebih percaya melihat langsung ke si toko online tersebut gitu ya. Nah, yang mungkin yang membuat mereka yakin juga bisa dilihat dari si, apa namanya, reviewnya ya. Ya kan, ada testimoni-testimoni biasanya. Nah, itu juga perlu tuh dimasukkan gitu ya di dalam nanti ketika kita misalnya berjualan atau misalnya kita memasangkan produk-produk kita gitu mungkin ya. Saya sih menyarankan ya Mas Bayu, terus aja kencengin media sosialnya. Promoin nih media sosialnya, jangan kasih kendor ya. Jadi, misalnya nge-update jangan cuma pagi aja, pagi, siang, sore, terus aja. Yang penting orang lain tahu nih kita jualan apa gitu. Tuh kan pengenalannya dulu, nanti kalau sudah pengenalan pasti ada aja deh yang nanya. Minimal udah nanya juga harusnya udah seneng. Berarti mereka udah tertarik dengan produk kita. Nah, masalah belia tongganya ya, itu nanti tergantung kita bagaimana kita mau follow up-nya lagi gitu. Oke, ini untuk yang belum presentasi atau belum berani berbicara di depan umum, tolong dilatih ya. Mudah-mudahan selama pandemi teman-teman bisa memaksimalkan latihannya di rumah supaya nanti ketika pandemi usai, lapangan kerja dibuka, teman-teman udah siap nih di bawah wawancara. Jadi, nggak ada lagi ae-a-a-a gitu ya. Jadi, begitu di bawah wawancara udah siap. Oh, saya adalah siapa namanya? Udah PD-nya lebih besar lagi gitu. Oke. Yang belum absen dan juga belum screenshot silahkan sebelum saya akhiri ya. Oke, teman-teman makasih banyak nih sharingnya. Mudah-mudahan bisa diambil ya ilmunya bahwa dalam presentasi ini adalah yang paling kita utamakan adalah cara kita berkomunikasi supaya orang lain mengerti dengan tujuan kita gitu ya, dengan apa yang kita bicarakan. Gitu intinya ya. Oke, terima kasih atas waktunya nih teman-teman. Mohon maaf ya sebelumnya gangguan jaringan terus-terusan ya. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam progres, bye-bye.